Oke jadi disini tuh aku akan bermain games Minecraft Pocket Edition lagi, jadi disini tuh aku setelah beberapa lama live streaming ya temen-temen, jadi aku sudah ya sudah membikin series Minecraft One Block Survival ya temen-temen ya, selama aku kurang lebih di live streaming One Block Survival itu aku sudah live streaming mungkin sekitar 7 live streaming ya temen-temen ya, setiap live streaming itu adalah 1 jam, jadi sekitar 7 jam aku live streaming di setiap One Block Survival ini ya temen-temen ya, oke jadi sebelum kita masuk ke dalam mapnya, baik ya kami coba tombol subscribe dan like dulu biar aku makin semua buat videonya, dan jangan lupa juga komentar ya temen-temen ya, yang paling penting adalah nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tau kalau misalnya aku upload video gitu ya temen-temen ya, oke langsung aja ke videonya, nah temen-temen ya, jadi disini kita sudah nge-spawn disini dan kita akan tidur dulu ya temen-temen ya, oke, aku ingat ini lagi biar aku makin semangat untuk facecamnya tembusin 70 like ya temen-temen ya, biar aku makin semangat untuk membuat video tentang facecamnya gitu ya temen-temen ya, oke jadi disini tuh aku ngambung, gak mau nge-build apapun gitu ya temen-temen ya, jadi disini tuh aku akan bermain aja disini men showcase, men showcase sebuah map ski block aku ya temen-temen ya, jadi ini aku nge-recordnya habis setelah live streaming langsung aku record ya temen-temen ya, oke jadi langsung pertama aja sebuah kita nge-spawn pertama itu di sebuah map ski block itu, maksudku one block ya temen-temen ya, kalau misalnya aku bikin namanya ski block itu maksudku itu adalah one block ya temen-temen ya, jadi kalian maklumin aja temen-temen ya, hampir sama karena sebuah block-block gitu ya temen-temen ya, oke ini ada sebuah spider kita bunuh dulu, nice, nah disini tuh adalah tempat sebuah operator atau mining pertama kita disini gitu temen-temen ya, jadilah kita tinggal gali-gali santuy aja disini langsung nge-spawn nge-spawn dan langsung ada gitu ya guys ya, oke jadi disini tuh langsung adalah pulau kita ya temen-temen ya, langsung aku kasih sebuah pager gitu, jadi biar gak keluar-keluaran gitu ya temen-temen ya, jadi disini tuh sudah ada sebuah panda dan nanti disini pandanya itu kita kawinkan dengan memakai sebuah bambu gitu temen-temen ya, dan disini juga ada sebuah apa nih namanya temen-temen ya, beruang atau apa ya guys ya, kalian tinggal komen aja, ya jadi kalian tinggal nanti aku nanti tinggal cari satu lagi ini biar aku nanti kukawinkan gitu temen-temen ya, dan disini juga ada sebuah gemang disini temen-temen ya, ada gemang disini tuh, dan disini juga sebuah aku sudah kasih sebuah kait tempat untuk kandang-kandang sebuah sapi atau domba gitu, aku kasih disini gitu temen-temen ya, oke ya disini tuh ada kayak gini, dan disini tuh test pertamaku gitu, disini tuh test pertamaku, jadi disini ya lah kalian bisa lihat sendiri, dan disini tuh yang gak aku ngerti tuh ada ini temen-temen ya, ada idoyama language gini, dan ini juga toran-toran testis gini, aku gak tau ini fungsinya buat apa ya temen-temen ya, dan disini juga ada kasur pertama aku, dan disini untuk storage room sederhana aku aja guys disini ya guys ya, isinya kalian bisa melihat sendiri, banyak sebuah row, jadi row ini aku dapet dari chest ya temen-temen ya, jadi kalian bisa, kalau misalnya kalian sering nonton live streamingku, pasti kalian tau ini dapetnya dari mana aja gitu, jadi ini aku upload ini cuman buat upload video doang, karena di komunitas itu banyak yang sekali kalian minta upload video gitu ya temen-temen ya, karena aku udah lama banget gak upload video, oke jadi disitu, dan disini tuh juga ada rumah pertamaku gitu ya temen-temen, dan ini juga ada bambu, bambunya is the best gitu ya kan, jadi itu bambunya dapet dari sini semua, pokoknya semua sumber dapetnya dari sini semua gitu ya temen-temen ya, oke jadi disini tuh ada rumah pertamaku, ini belum aku hancur-hancurin, karena aku itu habis mati ke ini temen-temen, jatuh ke void, karena video live streamingnya udah nembus dari 50-50 like gitu temen-temen ya, mantep sekali, oke, jadi disini adalah rumah pertamaku, nanti ini aku akan hancurin gitu guys, ya kan, jadi ini adalah rumah pertamaku, kalian bisa lihat sendiri, dan aslinya nih, lantainya itu kayak begini temen-temen ya, jadi aku perpadukan antara jungle, jungle plank, bersama dengan cobblestone gini ya temen-temen ya, dan disini tuh juga ada sebuah, ya kayak bisa ngintip-ngintip gitu, keluar, ada sebuah glass ya temen-temen, dan untuk ke atasnya itu, kalian bisa lihat sendiri, ini kita ke atas, sebelum aku bikin jalurnya dari bawah situ temen-temen ya, jadi kita harus naik dari sini dulu, nice, untuk ke atasnya itu, kalian bisa lihat sendiri lah, kayak begini temennya, jadi inilah cukup untuk, kayak ngebuat, ngeliat dari jarak jauh aja gitu temen-temen, dari atas aja gitu, pokoknya kalian lah mengerti maksudku itu apa, oke, oke langsung aja kita turun, nice, dan disini tuh juga aku ingin apa, tadinya lah, cuman pengen buat farm-farm, ini aja, trifarm sederhana aja, ya temen-temen ya, buat ngumpulin sebuah kayu-kayu kita gini, jungle-jungle, atau ini, ini jungle ya temen-temennya, jungle, lah ini yang ternyata aku pengen naik ke atas, untuk ku mining-mining gitu, untuk ku ambil-ambilin gitu temen-temen ya, dan disini juga nih, ada kayak begini, dan disini tuh tadinya aku pengen bikin kayak farm, trifarm gitu, tapi, lah aku sangat membutuhkan sebuah kayu, karena lah, kita ingin membuat lanjut project, jadi aku lanjut aja kayak begini ya temen-temen ya, ini adalah Minecraft One Block Survival, dan sebelum kita mati ke void, kita, di, apa namanya, kita tinggalkan barang-barang kita itu disini gitu temen-temen ya, nih, barang-barang kita, kita taruh disini loh, barang-barang kita udah dapet kita taruh disini, dan ada satu diamond, dan disini tuh ada diamond lagi kalau gak usah lah, nah, jadi total kita adalah 4 diamond, mantep kali ya guys, jadi, lah cuman kayak begini doang ya guys ya, kalau misalnya Minecraft Survival kita, One Block maksudku ya, oke temen-temennya, jadilah mungkin sampai segini aja dulu video kita kali ini, kalau misalnya kalian suka dengan aku, eh, facecam yang temen-temennya, ini facecam, aku kalau misalnya ngeliat kesini nih, aku ngeliat kesini, itu aku ngeliat kaca dari kameranya, dari monitornya ya guys ya, oke, jadi aku mungkin sampai segini aja sebelum video kita kali ini, tembusin 70 like temen-temennya, biar aku semakin semangat membuat video facecam-nya gitu ya, temen-temen ya, oke, sampai segini aja dulu video kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, biar aku makin suka buat videonya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tau kalau misalnya aku upload video gitu ya, temen-temennya, oke, sampai segini aja dulu video kita kali ini, see you next time, bye-bye